Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat konten lagi, ini terkait sama Q&A atau Q&A yang udah sempet aku share di laman Instagram ya Jadi pada kesempatan kali ini aku bakal coba jawabin untuk menghilangkan rasa ingin tau Dan juga menjawab hal-hal yang masih kalian belum ketahui sebelumnya Kayak gitu ya guys ya Dan pada kesempatan kali ini, aku tuh gak sendiri ya Aku ditemenin sama salah seekor SG nih Kalian lihat nih, buntutnya keliatan nih Tuh, kita ditemenin sama ini nih, SG nih ya Tapi dia belum aku kasih nama sih ya guys ya Mungkin kalian punya ide ya, dia ini betina ya guys ya Bentar Aduh-aduh, nih Tadam, tuh guys Aduh-aduh Malah loncat ya guys ya Oke, jadi dia yang bakal menemani Q&A perkesempatan kali ini ya guys ya Oke, perkesempatan kali ini aku bakal coba langsung mulai kepada pertanyaan pertama yang udah kalian ajuin oke Dimana pertanyaan pertama ini berasal dari Devirarah Mawati Devirarah Mawati ini bertanya, boleh gak sih dikasih makan telur rebus? Nah, sugar glider ini kan sebenernya merupakan hewan yang omnivora ya Jadi dia tuh bisa makan daging-dagingan, dia juga bisa makan buah-buahan atau sayur-sayuran ya Sehingga dia ini kalau misalkan ditanya bisa makan telur rebus atau enggak, jawabannya adalah bisa Nah, ada beberapa makanan yang memang baiknya itu direbus dulu ya Aku sih gak tau ya ini bisa atau enggak, kalau belum direbus aku belum pernah coba dan gak tau juga Kayak misalkan telur rebus itu bisa banget, bagus buat mereka Kemudian juga ada ayam rebus itu bagus juga Daging rebus, ikan rebus itu juga bagus buat nutrisi atau memaksimalkan gizi yang ada pada sugar glider kita Jadi jawabannya bisa atau enggak? Bisa banget Bahkan telur puyuh itu bisa, telur ayam negeri bisa, telur ayam kampung itu lebih bagus lagi Jadi gak usah ragu-ragu untuk ngasih telur rebus kepada sugar glider kalian yang ada di rumah Kita lanjut kepada pertanyaan kedua Pertanyaannya dari video Z28 Kalau Joy gak besar-besar, badannya kecil, terus ke depannya masalah Bisa tetap normal, bisa IP dan OOP kah? Kalau misalkan badannya gak besar-besar itu sebenarnya ada beberapa faktor ya guys Faktor utama itu kalau dari pengalaman aku adalah faktor gizi ya Biasanya Joy yang ukurannya itu lebih kecil dia itu terlalu dini dilepasin atau dipisahkan dari induknya Jadi dia ini kurang maksimal gitu ya, dia itu dapetin asih dari induknya itu kurang maksimal Sama aja kayak manusia juga, kalau yang asihnya kurang mungkin badannya jadi kecil gitu ya Kayaknya ada yang tersinggung ya guys Jadi sebenarnya yang bikin badannya kecil itu yang pasti itu gara-gara kurang gizi Nah cuman dari gizinya ini biasanya macam-macam, bisa jadi karena kurangnya asih Bisa jadi juga karena nutrisi dari indukannya ini kurang bagus Dan juga bisa karena faktor genetik ya guys ya, karena induknya juga kecil Nah kalau misalkan yang faktor genetik itu ya pasti apakah dia bisa tetap normal, bisa IP atau OOP Jawabannya adalah bisa Jadi ukuran pada sugar glider itu sebenarnya gak begitu ngaruh ya Kalau misalkan dia kecil banget atau sedang itu gak begitu ngaruh Selama dia udah masuk kepada usia produktif Dia bisa kawin dan dia bakal tetap bisa bereproduksi kayak gitu ya guys ya Jadi tetap sih sebenarnya gak bagus ya sampai SG kita tuh terlalu kurus, terlalu kecil ya Jadi tetap baiknya kita kasih nutrisi yang maksimal buat mereka Dan juga lepas sapi dari induknya di waktu 1,5 bulan Baiknya biar dia bisa maksimal gitu ya Dapetin nutrisi susu atau asih dari induknya Kayak gitu ya guys ya, jangan buru-buru dijual Lanjut kepada pertanyaan selanjutnya yakni ada dari Bukan Cog Empatan Pertanyaannya Kalau SG jantan dah birahi Tapi betinanya belum Baiknya gimana kak? Betinanya dikejar terus Waduh, waduh Sebenarnya prinsipnya adalah Kita tuh harus menyatukan sesuatu itu sesuai pada waktu yang tepat Jadi kita mempertemukan pada waktu yang tepat Saat salah satu dari sugar glider, baik itu jantan maupun betina ada yang udah birahi duluan Sedangkan pasangan yang lainnya belum, ini tuh sebenernya gak baik banget ya Bagusnya tuh ya, wajibnya tuh ya dipisah gitu Apalagi kondisinya saat si jantan yang lebih birahi Soalnya kalau betina itu gak terlalu besar intervensinya ya Intervensinya tuh gak terlalu besar dibandingin yang jantan Soalnya kalau misalkan yang jantan ini udah birahi Terus disatuin sama betina yang misalkan belum dewasa nih ya Itu bisa-bisa dipaksa gitu betinanya ya guys Bahkan sampai dilukai, bahkan sampai tersiksa Ya luka-luka lah Jadi kayak itu bahaya gitu ya Jadi selama dia belum luka nih Mumpung gitu ya Itu ya dipisah aja Sebenernya ada dua kemungkinan sih Antara belum birahi ya Atau dia ini gak cocok ya guys Kadang ada SG yang dia tuh Walaupun dua-duanya udah dewasa Tapi dia ini gak cocok Malah berantem gitu ya Gak bisa disatuin Jadi memang tetep harus diganti pasangan Nah jadi pastiin itu SG tuh umurnya udah sesuai atau belum Kalau memang masih di bawah umur ya Berarti emang gara-gara belum siap Tapi kalau ternyata udah di usianya Gak mau Mungkin itu gak cocok ya Next ke pertanyaan selanjutnya Ada dari rumah underscore satwa underscore ber Pertanyaannya adalah Kaki jangkrik dipotong gak Kalau mau kasih ke SG Nah ini sebenernya pertanyaan yang bagus ya Karena ini tuh sebenernya melupakan dilematis Karena kan kalian kayak kalian tau ya Kaki SG tuh Eh kaki SG Kaki jangkrik tuh kayak agak-agak mirip sama kaki kecoa ya Yang ada kayak duri-duri gitunya ya Kayak khawatirnya ketelan segala macem Nah kalau dari pengalaman aku sendiri SG itu kan dia punya karakteristik atau cara makannya masing-masing Ada SG yang dia tuh cuma dikunyah dan dilepehin ya guys Tapi ada juga SG yang dia tuh dikunyah dan ditelan gitu kan Nah kalau menurut aku pribadi sih Yang pasti kita bisa lihat dulu nih Kita kasih dia kayak gimana sih pola makannya Sebenernya mau dia ditelan mau enggak juga fine-fine aja ya Gak usah dipotong pun Cuman lebih kepada apa ya Lebih kepada mengantisipasi sih Saat habit atau cara sugar-gender kita itu ditelan Makan jangkriknya Itu sih sebenernya lebih amannya sih ya dipotong ya Biar gak ada kemungkinan buruk terjadi Cuman kalau misalkan gak dipotong pun fine-fine aja ya Kadang kalau misalkan SG itu kan Kalau ketemu jangkrik kayak nafsu banget ya Dia tuh langsung diambil langsung dimakan Nah kalau misalkan ada yang langsung ketelan gitu Itu khawatirnya nih terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Bisa jadi sudden death lah Bisa jadi kematian mendadak dan lain sebagainya Jadi balik lagi sih sebenernya Kalau menurut aku kemungkinan sebenernya Baiknya dipotong atau enggak Baiknya sih dipotong Tapi kalau enggak pun gak masalah ya Kalau menurut aku Karena di alam pun kan mereka gak mungkin ya Nemuin serangga-serangga yang kakinya udah dipotong gitu kan Jadi kayak memang alamiahnya seperti itu Cuman tadi ada kemungkinan resiko yang terjadi Walaupun sebenernya sangat sedikit gitu ya Kemungkinan resiko itu terjadi Kayak gitu ya guys ya Jadi balik lagi kepada kamu gitu ya Apakah mau ngasihnya dipotong atau enggak Kalau misalkan kamu gak dipotong juga fine-fine aja Atau di alam enggak Dan kalau mau dipotong ya lebih bagus lah Mengantisipasi kemungkinan sekecil apapun itu Kayak gitu ya guys Next Pertanyaan dari JUPX underscore 14 Buah dan sayur apa aja kak yang boleh untuk si SG Kalau misalkan buah dan sayur apa aja tuh Sebenernya kayak hampir segala macem buah dan sayur itu bisa ya guys Cuman ada Mungkin aku nyebutin yang enggak bolehnya kali ya Biar bisa lebih kebayang ya Ini aku bukan buah sama sayur sih Pokoknya kalau SG itu Sepengetahuan aku tuh jangan dikasih buah-buahan yang kecut ya Yang kecut itu tuh enggak bagus ya buat pencernaan dia Dan juga jangan dikasih buah-buahan yang terlampau asam Karena apa? Karena balik lagi kepada pencernaannya Jadi antisipasinya lebih kepada pencernaannya Jadi jangan dikasih buah-buahan yang kecut atau yang asam gitu ya Itu buat mengantisipasi hal-hal buruk yang terjadi Kalau misalkan kalian mau kasih jeruk Boleh gak sih kasih jeruk? Boleh Tapi jeruknya yang manis gitu ya Jangan yang asam gitu kan Itu bisa lebih aman buat mereka gitu Dan juga jangan dikasih produk-produk berbau bawang-bawangan Itu juga aku sebenernya belum pernah nyoba ya Aku pun enggak tahu bakal kayak gimana dampaknya Cuman setahu aku tuh Yang mengandung bawang-bawangan juga sebaiknya Jangan sih dikasih buat SG Enggak baik buat pencernaan mereka Seperti itu ya guys Jadi Kita bisa ngasih menyesuaikan buah itu sesuai dengan Namanya ya Sugar glider Jadi dia tuh suka yang kayak sugar gitu Kayak gula yang manis-manis ya Kasih aja kayak semangka Melon, apel Yang umum-umum Kalau kalian mau ngasih yang lebih murah Bisa kasih timun Misalkan kol dan lain sebagainya Jadi Aku merekomendasikan kalian untuk ngasih yang udah umum kita makan aja gitu ya Dengan pantangan yang tadi tuh Asal jangan yang kecut Sama yang asam kayak gitu ya guys Eh Sama yang asam ya Bener-bener Kayak gitu oke Next Pertanyaan dari Euni Kelala Pertanyaannya Kak Misal mau ninggalin SG Sekitar 2 hari 2 malam Enaknya ditinggalin apa ya Buat makanannya Nah Ini merupakan pertanyaan yang bagus juga Kalau menurut aku Karena Mungkin banyak temen-temen yang Mau berpergian cukup lama Tapi dia punya sugar glider gitu ya Dan gak ada Yang jaga di rumah Gak ada yang bisa menggantikan perannya Dalam memberikan makanan Nah Kalau misalkan kalian Meninggalkannya Cuma dalam waktu 2 hari Kalau menurut aku sih Porsi yang cukup itu ya Yang pasti disesuaikan sama jumlah SG Kemudian kita bisa kasih bubur bayi Yang biasanya kita kasih nih Tapi kita kasih lebihin aja gitu Lebihin misalkan ya sekitar 25% lah Lebihin dari yang biasanya Dan kita taruh buah-buahan Nah Gara-gara ditinggirannya ini 2 hari Kita bisa taruh buah-buahan yang gak gampang busuk ya guys ya Kita bisa kasih buah-buahan yang gak gampang busuk Contohnya Kayak misalkan Apple Pir Nah Buah-buahannya ini Jangan dipotong-potong kecil Kalau misalkan kita potong-potong kecil Nanti mempercepat Pembusukan dari tiap-tiap potongannya Baiknya tuh cuma dipotong bagi 2 tuh ya Jadi masih banyak Bagian daging buah yang terlindungi Nah kalian bisa kasih buah-buah kayak gitu Contohnya kayak pir Kayak apple Itu kalian bisa taruh Kemudian juga kalian taruh mungkin Banyak ya Kayak misalkan tergantung jumlah SG-nya sih Mungkin kalau kalian Cuma pelihara 1 SG Itu sekitar 1 buah Mungkin sekitar 2 buah lah Mungkin 1,5-2 buah itu cukup Kalau menurut aku ya Untuk kita tinggalkan selama 2 hari 2 malam Ditambah juga dengan bubur sun yang Biasakan udah ada Dan juga sebenernya kita bisa kasih Kayak tambahan nutrisinya itu Dari jangkrik Misalkan ya guys ya Dan juga kita taruh Ada ulet Hongkong Misalkan di dalam kandangnya Jadi kita sediain Makanan-makanan yang bisa tersimpan Lebih lama gitu ya Karena 2 hari ini sebenernya Merupakan waktu yang cukup lama Dan aku juga dapet tips Dari salah seorang Yang pelihara sugar glider juga Dia tuh meninggalkan SG-nya tuh Kurang lebih sampai seminggu 2 atau 2 minggu ya Dia bilang ya Dia tinggalin dan fine-fine aja Apa rahasianya Dia kasih kurma guys ya Ternyata kurma tuh bisa jadi Makanan yang awet banget Buat SG Kalau dipikir-pikir Emang bener sih ya Kurma itu kan dia Kandungan airnya dikit banget ya Terus dia juga manis Jadi kayak itu tuh Bakal awet parah gitu ya Jadi Itu juga merupakan Salah satu tips Dengan naruh kurma Di kandang SG Kalau kita mau tinggalin Dalam waktu yang lama Itu bisa bagus Bisa awet Yang pasti kita sediain juga Tempat minum ya Di dalam kandangnya Biar dia gak seret dan lain sebagainya Kayak gitu ya Next Pertanyaan dari Ngkong Underscore Anu SG Mesti divaksin Rabies juga gak sih ya Huh Ini pertanyaan yang Sungguh-sungguh Amazing ya Yang benar-benar Diluar dugaan aku Dan Aku jadi baru Kepikiran juga ya Oh iya ya Rabies Kalau misalkan kita Runut ya Rabies itu kan merupakan Salah satu virus Yang mematikan ya Yang bisa ditularkan dari air liur Hewan gitu Nah Biasanya hewan-hewan yang Bisa kena rabies ini ya Hewan-hewan yang Dalam tanda kutip Liar Hewan-hewan yang ganas Misalkan ya Kayak anjing Kelelawar Kemudian juga Rubah Rakun Hewan-hewan yang ada di alam-alam gitu lah Itu biasanya Hewan-hewan yang Kita gak tau gitu ya Backgroundnya seperti apa Pemeliharannya seperti apa Toh juga karena dia di alam gitu Beda sama hewan-hewan yang kita pelihara Kayak misalkan Pelihara sugar glider nih Di rumah Dia tuh udah Kita beli dari Peternak Misalkan Terus kita nerenakin juga Jadi kayak Kita tau gitu ya Apa aja makanannya Kita juga udah tau Gimana pemeliharaannya Kebersihannya Dan lain sebagainya Sehingga Kemungkinan sugar glider itu Bawa rabies Itu sangat-sangat kecil ya Walaupun aku gak bisa mastiin Dia ini bisa bawa atau enggak sih Kalau menurut aku kayaknya bisa ya Kayaknya bisa ya Cuman mungkin Kalau misalkan Kayak sekarang nih SG itu kan udah banyaknya Yang diternak ya Udah dikit banget Yang captive Yang wild cow Yang dari tangkapan alam Kayaknya udah gak ada gitu ya Jadi kemungkinan dia untuk rabies itu Kecil banget Ditambah lagi Kebanyakan sugar glider sekarang Itu pada jinak ya Jadi Kemungkinan dia buat Ngegigit juga mungkin Lebih sedikit Kemudian juga Kemungkinan dia buat Rabies Itu lebih sedikit Jadi kalau ditanya Apakah perlu atau enggak Kalau dari pendapat aku pribadi sih Enggak perlu Selama itu sugar glider Kita beli dari peternak Dan juga sugar glidernya itu Kita tahu Gimana perawatannya Dan perawatannya itu Baik gitu ya Yang udah kita lakuin Jadi Fine-fine aja Kayak gitu ya guys ya Oke kurang lebih Kayak gitu aja Mungkin ya Beberapa pertanyaan Yang bisa aku jawab Dan mungkin bisa menjadi Wawasan tambahan Untuk kalian ke depannya Gitu ya guys ya Dan juga ini Salah satu sugar glider Yang gak mau dim banget Ini ya Siapa yang namanya Aku belum punya nama Punya itulah Kurang lebih kayak gitu aja Buat kalian kali ini Jangan lupa buat like Comment dan subscribe Di channel YoArch Salam sejahtera Untuk glideris Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Kamu deh yang nutup Kamu yang nutup Kamu yang nutup Kamu yang nutup Bye-bye